Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan sampai saat ini memang apa yang terjadi di Stadion Olimpik di Nompen di babak semifinal yang dramatis menempatkan tim U22 kita lolos ke babak final di saat menyingkirkan juara bertahan Vietnam dengan 3-2 itu seakan-akan banyak juga yang tidak percaya karena deg-degan, hampir katanya jantungan ini melihat pertandingan yang berlangsung dramatis itu kita dalam tekanan yang luar biasa di saat bermain dengan 10 pemain itu bagaimana Vietnam membombardir kita dengan serangan bertubi-tubi untuk bisa menyelesaikan laga tidak mau untuk berpanjang waktu, mereka ingin menyelesaikan di waktu normal tapi kita akhirnya mampu keluar dari tekanan mereka dan bahkan kita bisa mendapatkan gol penentu lewat Muhammad Taufani ini luar biasa di masa injury time ketika juga wasit ya, keempat itu mengangkat 8 menit perpanjangan waktu ini membuat kita adu lama sekali tetapi justru di balik ini, kalau perpanjangan itu cuma 2 menit atau 3 menit mungkin kita tidak bisa memenangkan pertandingan karena gol Taufani itu tercipta di menit 90 plus 5 ya ada tambahan itu 8 menit yang saya bilang dan akhirnya kita bisa memenangkan laga dan lolos ke babak final menghadapi Thailand nah Thailand ini lolos juga ke final seperti yang sudah saya perkirakan mereka akan mudah untuk bisa mengatasi Myanmar karena memang mereka memilih lawan di semifinal itu Myanmar sengaja mereka menghindari Indonesia ketika mereka hanya bermain imbang satu-satu dengan Vietnam karena mereka tahu bahwa Indonesia tim yang lagi bagus tidak terkelakan di grup A memenangkan semua laga dari 4 pertandingan bahkan gol kita bagus 13 dan hanya kemasukan 1 sebelum kita mengalahkan Vietnam ya kemarin dengan 3-2 sehingga Thailand itu akan berhitung dengan kita di babak final nanti ya pada tanggal 16 Mei jam 19.30 di stadion yang sama, di stadion olimpik di Phnom Penh dan kita sudah di final, sudah tanggung mau siapapun di final, kita harus hadapi dan kita harus bertekad untuk memenangkan laga merebut medali emas nah 3 gol Thailand ke gawang Myanmar itu diciptakan masing-masing oleh Terasek Poipemai kemudian Leon James dan Anan Yot Sangwal itulah 3 gol mereka mereka mendapatkan clean sheet tapi bagi Thailand tetap mereka akan mewaspadai mereka juga takut menghadapi kita sebenarnya kalau melihat apalagi kita mengalahkan Vietnam dengan 3-2 hanya dengan 10 pemain sayang memang Pratama Arhan, back kiri kita yang sangat berjasa di dalam kita menciptakan 2 gol sebelumnya tewat tandukan Komang dan juga ada gol dari Ferrari yang membelokkan tembakan dari Marcelino Ferdinand itu semua lemparan ke dalam yang dibuat oleh pemain dari Tokyo Verde ini Pratama Arhan sebelum dia diusir keluar dan sebenarnya pelanggaran yang dibuat oleh Pratama itu tidak perlu dia lakukan ketika sudah mendapatkan kartu kuning di bawah pertama dia melakukan itu memotong pergerakan dari Nguyen Puduk pemain dari Vietnam ini padahal kalau dia tidak melakukan itu ini tidak ada pelanggaran untuk membuahkan kartu kuning kedua dan dia diusir keluar lapangan sehingga kita harus kehilangan seorang Pratama Arhan untuk bisa bertanding di bawah final menghadapi Thailand memang kita masih punya 2 opsi kita masih bisa ada Rio Fahmi yang kemarin juga dimainkan oleh Indra Safri untuk bisa bergeser di posisi kiri walaupun dia bisa bermain di kanan karena di kanan ada bagas kita punya Haikal juga Muhammad Haikal yang masih bisa diandalkan tetapi memang sebaiknya itu ada Pratama Arhan karena kita memang membutuhkan tenaga dari Pratama Arhan dan kita harus bersiap sekarang dengan tanpa Pratama kita tetap harus berjuang kalau melihat juga dari penampilan itu saya sangat senang dengan kesabaran kita ini yang penting mental anak-anak ini sudah teruji di dalam pertandingan yang sesungguhnya menghadapi Vietnam di babak semifinal kalau kita tidak punya mental kuat saya kira-kira kita akan runtuh kenapa demikian di saat kita selalu unggul kita selalu unggul menghadapi Vietnam tapi selalu dikejar ketika Koman bisa membuat gol Mui Yan Fantung juga bisa membuat gol balasan ketika Ferrari bisa mencetak gol yang membelokan tadi arah tembakan dari Marcelino kita unggul 2-1 kemudian ada gol bunuh diri dari Bagas Khafa nah gol bunuh diri ini ini seakan menggoyahkan kita sebenarnya di saat kita bisa memenangkan laga itu tapi sayang sekali di mungkin 11-12 menit terakhir ya untuk memasuki waktu normal selesai Bagas itu melakukan gol bunuh diri ini kalau kita tidak punya mental kuat ini bahaya karena dengan dua-dua ini kita bermain juga dengan 10 pemain berbahaya memang buat kita ini sangat menegangkan jadi wajar kalau banyak netizen banyak penggemar sepak bola kita itu dibuat jantungan ya dakdikduk sepanjang pertandingan ya karena melihat serangan demi serangan yang datang secara sporadis dari pemain-pemain Vietnam tetapi karena mental kita yang baik ya ini yang menjadi modal kuat untuk kita bertahan dengan bagus apa yang dibangun untuk taktik dari InterSafri buat anak-anak tim U22 kita dan akhirnya kita bisa memanfaatkan momen yang penting di saat 8 menit itu memang semua agak kaget juga ya ini berbahaya kalau kita akan lewat tidak membuat gol atau fani berbahaya saya pikir kita sulit karena sudah kelelahan sekali pemain-pemain kita apalagi kalau harus diperpanjang dengan 2x15 menit tetapi memang kita harus ke final dan bagaimana Taufani yang masuk di babak kedua menghentikan posisi dari Ananda Raihan itu menjalankan fungsinya dengan baik ya ini dimulai sebenarnya dari seorang Taufani jadi Taufani bukan hanya karena kebetulan mendapatkan bola tembakan dari Fatur Rahman Fajar Fatur Rahman datang ke Radia tapi Taufani sendiri yang memulai serangan itu dan dia mengakhiri dengan luar biasa tembakan datar yang menyusur ya ke tiang jauh sulit diantisipasi oleh penjaga gawang lawan Fan Chuan Kuan ini dan ini menjadi kunci kemenangan kita nah Taufani itu ketika datang serangan dari pemain-pemain Vietnam itu agak diblock oleh Dario Fahmi dan kemudian dia tuh di kaki Taufani kita bisa melihat ketenangan dia ya di dalam mengolah bola dia masih bisa melewati satu pemain dari Vietnam kemudian dia menggeser bola itu ke arah Marcelino dan dia berlari ke depan ya untuk bisa masuk ke sana Marcelino itu masuk juga untuk memberikan umpan kepada meneruskan bola ke Fajar Fatur Rahman Fajar Fatur Rahman mengambil keputusan untuk bisa melakukan tembakan tapi diblock oleh salah satu pemain belakang dari Vietnam dan bola mengarah ke Taufani ya Taufani juga sangat tenang ya karena dia tahu ada pressure yang sangat kuat dari pemain-pemain Vietnam mungkin ada 1-2 pemain di depan dia dia masih bisa mengontrol dan bisa mendorong bola agak ke kanan kemudian bisa melepaskan tembakan ini ketenangan kalau dia tidak tenang sulit mendapatkan gol ini jadi saya senang melihat bagaimana mental juga dari Taufani ini pemain Borneo yang baik sekali bermain di bawah kedua ya dia itu menjalankan tugasnya dengan bagus untuk menjadi pahlawan bagi kemenangan tim kita ya memang Taufani bisa menyertai gol terlepas dari itu ya ada Ferrari tetapi ini kolektif pemain-pemain Indonesia semua ada pemain bagus menurut saya ya walaupun saya bilang tadi Taufani ada ada Ferrari yang bisa membuat gol Hernando Ar juga di bawah mister ini tampil bagus nah untuk lebih baik kita lihat ya bagaimana momen yang sangat krusial ini gol yang dibuat oleh pemain-pemain Indonesia yang terjadi di injury time ya perpindahan bola Taufani Ferrari kemudian dengan Fajar dan akhirnya diakhiri dengan Taufani ini dalam tayangan yang disiarkan langsung ya oleh RCTI kita bisa lihat ya bagaimana ini dia ini Rizky Ridho yang kita bisa ya ya Taufani menggeser bola saya pikir itulah momen kita yang sulit kita lupakan ya dimana Taufani bisa mencetak gol ketika dia merebut bola dari lawan ada di blok tadi oleh Rho Fahmi kemudian dia yang mengantar bola ke Marcelino dan akhirnya diakhiri oleh Taufani ini luar biasa bagi tim kita dan kita sekarang sudah ada di final kita untuk keempat kali akan bertarung melawan Thailand di final SEA Games setelah 91 kita sukses dan itu medali emas terakhir di Manila ketika kita menang lewat adu penalti ya 4-2 lawan Thailand saat itu di tangan Polo Sin sebagai pelatih dan sampai ke sini kita sudah 32 tahun tidak pernah mendapatkan medali emas lagi ya saya bilang setelah itu juga kita ada sempat dua kali ke final melawan juga Thailand ya 97 kita di GBK kalah juga adu penalti dengan 2-4 dari Thailand dan 2013 di Yangon Myanmar kita kalah dengan 0-1 dari Thailand dan ini menjadi final keempat yang juga kita harus bisa memenangkan laga melawan Thailand ya ini kesempatan kita sudah melewati Vietnam sekarang ada di final dengan mental yang bagus dengan permainan skill individu yang baik dari semua pemain yang diperlihatkan melawan Vietnam saya kira ini modal bagus buat kita untuk kita berlagak di babak final terakhir tim kita menang lawan Thailand di SEA Games itu terjadi pada 2019 juga di tangan Indra Safri ketika Indra Safri membuat tim ini lolos ke final menghadapi Vietnam dan kita kalah memang di final tapi di fase grup kita mengalahkan Thailand dengan telak 2-0 jadi juga ini saya pikir ada modal bagus bagi Indra Safri ketika dia kembali menangani tim 2-2 kita di SEA Games dan ketemu di final memang secara keseluruhan kalau ada 23 pertemuan di SEA Games dengan Thailand kita lebih banyak kalah memang dibandingkan menang melawan Thailand tetapi ini kan hanya statistik statistik hanya di atas kertas saja kita lupakan itu sekarang kita berada pada fase final dan terasa lebih lengkap lebih sempurna buat kita jika kita bisa mendapatkan medali emas di cabang sepak bola ini cabang yang menjadi pusat perhatian dari semua cabang yang ada ini kita boleh tidak bisa menjadi juara umum tapi kalau kita bisa membawa pulang medali emas ini alangkah bahagianya ya pasti bagi semua pendukung tim nasional Indonesia juga para ofisial pelatih pemain-pemain pasti akan menyambut ini dengan luar biasa ya kita sekarang sudah ada di tahap akhir dan kesempatan untuk bisa mendapatkan itu terbuka lebar buat kita ya kalau kita sudah bisa mengalahkan Vietnam Thailand kita harus hajar kita harus optimis memang kalau melihat permainan kita seperti Vietnam dan kita tampilkan kembali dengan mental yang kuat kesebaran pemain-pemain kita yang sangat baik cara membilang juga serangan oke transisi permainan terlihat dengan bagus ya ini menjadi hal yang baik modal bagus buat kita untuk tampil lebih baik lagi di babak final menghadapi Thailand dan kita akan tunggu nantinya bonus-bonus mungkin pasti akan mengalir bagi pemain-pemain kita karena ketua umum Erie Thohir ada di Kamboja yang saya lihat bisa menyaksikan pertandingan melawan Vietnam termasuk pelatih Sintayong yang sempat juga berbicara dengan Indra Safri ada motivasi diberikan oleh STJ terhadap seluruh pemain juga dan ini kita akan lihat di babak final pada tanggal 16 nanti ya tetap semangat ya buat pemain-pemain kita jangan terlalu juga beroforia lebih kita memang kemarin oke lah tapi sekarang sudah kembali normal untuk fokus di babak final sampai disini dengan saya Bung Ropan ciao selamat menikmati